Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan dia dan kami adalah Earth oke, jadi hari ini hari Sabtu tempatnya itu Sabtu itu Saturday, Saturday itu Weekend Weekend itu tempat kita lebih autist ke mobil jadi hari ini gue sama Michael abis ngegarap 2 mobil jadi balik lagi, ini spesialisasi kita ke Mitsubishi Expander ya jadi ada 2 customer yang pertama, garapannya bisa dibilang cukup ringan mengupgrade gimana caranya versi 2 ke versi 2R nah dimana itu lebih tepatnya pemasangan splitter kit depannya jadi ini bisa langsung dilihat itu splitter kitnya nanti mungkin cuplikannya detil-detilnya bisa Evan masukin ya dik ya terus kalau bedain ya, ini yang versi R ya ini versi R, ini versi 2 jadi tepatnya juga hari ini gue pengen apa ya, membuktikan bahwa gimana body kit design dari Earth itu bisa masuk ke semua aliran mobil bener-bener bener nggak? jadi ini ada suatu bukti ya oke lah sekarang kalau kita bicara soal style mobil kalau menurut gue nih Mek ya, nggak tau menurut gue gimana kalau menurut gue satu mungkin ada racing kedua itu elegan VIP ketiga itu rally look kayak kata gue cuma tiga itu ya Mek ya tiga itu tapi dibagi-bagi lagi kali ya nah jadi untuk lebih detil-detilnya lagi mungkin itu ke part yang dipakai langsungnya gitu kan tapi kalau bicara soal aliran itu cuma ada tiga sebenarnya tapi gini deh, rally itu balapan nggak? balapan itu racing, jadi sebenarnya kayaknya cuma dibagi dua gitu loh iya, kalau itu kan berarti ke arah mana nih racing atau elegan gitu kan jadi racing itu macem-macem ada grand touring, ada rally, ada off-road juga sebenarnya kan off-road masuk ke racing kan jadi kalau touring apapun ya balik lagi, gaya itu berarti kalau menurut kita kedua oke dua ya Mek ya ada dua oke, jadi kalau yang misalkan Expander menggunakan dan desain kita itu versi 2R, helgan pun masuk masuk, racing juga masuk contohnya jadi ada di atas sini ada mobil-mobilnya kawan-kawan kita yang udah pernah masang dan akhirnya dibikin helgan ya terus pakai tahun 20 itu yes, jadi nanti cuplikannya ada di sini dan tentunya kita membuktikan lagi kalau sekarang katanya lagi debam rally di Indonesia oke, sekarang gua langsung aja ini topik kita hari ini yang dari Pekalongan ya dari Pekalongan jauh-jauh bos kopi temen gua juga mudah-mudahan Expander-nya langka loh dia yang versi sport tapi manual ya, dia versi sport manual ya ini ya keren banget gua sendiri kalau dapet yang sport tapi manual gua mau banget sih Mek iya tapi gua keburu beli dan akhirnya kedapet ada apa ya oke lanjut lagi ya ini Expander kita lihat langsung ini kalau di eksterior udah langsung aja gua sebut ini Expander Earth versi 2 dan di kombinasi Sabergrill nih ini yang lagi bahkan lagi ada promo juga bulan ini ya Mek ya promonya nanti bisa dimasukin sama Evan boleh kontak ya subscribe channel kita tempat Instagram plus satu tuner bodykit kita boleh di follow linknya ada di sini semua Tokopedia pun bisa dan pokoknya Trusted ya dan ini gua hari ini lagi pake baju Iron Man Avenger ya dan gua pake yang Wakanda ya Wakanda sama Earth Game ya oke jadi merchandise ada di Earth Industry so kalian boleh follow-follow dan lihat-lihat koleksi baju kita sebelum kehabisan ya diskonnya abis oh iya diskon ya Mek ya sebenernya abis sama kehabisan stoknya yang kita kemarin kan sebenernya kita kan kalau nge-publish harga kalau bicara kita langsung ngomong itu tuh diskon pricingnya kayaknya kalian juga beli tuh kayak ini ada apa gitu tapi gua bakal open sekarang itu harga-harga udah diskon habis kita habis jadi ini bisa dilihat ini ini adalah salah satu expander yang menurut gua juga aneh gitu tadinya dia pake ring 18 HSR dan akhirnya dia tuker tumpel HSR nya ke ring 15 dengan original GLS tapi menurut gua ini yang satu hal sangat menarik dan interesting banget itu coba lihat kembang ban ya ini pake ASERRA ya ASERRA 162 ya RA 162 Rally jadi ini ownernya kenapa sampai rela-relain ganti paleknya GLS sampai akhirnya demi ban ini sebenernya guys jadi ini mobil bener-bener mau dibentuknya rally loop dan kalian boleh komen ini kenapa sih ibaratkan orang itu nanya-nanya kenapa versi 2 nya art itu bagiannya di kecil-kecilin gitu karena ini sesuatu yang menjawabnya ya seperti ini biar dia tuh universal gitu dia universal dan kedua emang pemasangan pun lebih mudah dan ini nih titik-titik mobil yang ibaratkan gak kena dengan benturan jadi persudut itu seperti ini menurut kita gitu kalian-kalian misalkan kalau naik ke basement kalau gak kena jalan-jalan batu-batuan itu pasti yang di sudut tengah-tengah sampai kenapa kita ngedesain itu seperti ini bukan suatu hal yang ibaratkan kita gak ada pertimbangan gitu kan jadi kalau ada yang nanya kan bro itu misalnya kita pasang berikut nih tetap gondrong gak? enggak juga karena apalagi titik-titik yang aman nih yang kita tambahin dan itu pun tetap di atas standarnya karet-karet yang ada di mobil ini nah jadi buat kalian juga yang pengen beli nih produk jangan khawatir soal ceperan atau gondrongnya dan ini kan membuktikan lagi tuh silahkan dilihat sendiri ayo lihat ke belakangnya nah ini belakangnya ya tengahnya aman kan iya ini sekarang gini deh kalau dibilangnya gondrong ya itu kelapotnya masih di bawah jadi kayak iya 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 jadi limited edition ya untuk expander ya iya dan bulan ini gua akan launching lagi ada dua mungkin produknya apa stay tune terus dan tentunya kita juga dapat garapan prototype lagi ada dua unit mobil pokoknya kalian tunggu-tunggu aja tambah banyak ya tambah banyak ya ini kayaknya meg gua udah kebanyakan bacot meg lu gantian oke silahkan omgo nah oke jadi kalau di versi 2 yang ini nih itu masih banyak banget part-part yang bisa ditambahin contohnya spoiler spoiler kita udah ada dua macem nih atau windbreaker namanya itu tadi kita ada dua ada yang gt wing ada yang ductile jadi gambarnya masukin gambar disini yes kalian bisa beli dengan gua kayak itu bener kalau pengen kalah racingnya totok totokan racing ya belinya yang gt wing gt wing kalau kalian mau yang kelimis-kelimis kelimis, elegans, simple belinya yang versi 2 jadi nanti ada disini semua nah terus dibawah itu ada diffuser nah dia ada fotonya juga nah itu diffuser buat di versi 2 jadi plusnya lagi kan terus kenapa itu diffuser harus dibeli karena kita juga ada produk nampot pander muffler ada dua macem juga ada dua macem eh dua baut pembalut pembalut jadi itu kalian gak perlu cape-cape dan semuanya block and play gak ngerusak standar jadi ya kalian boleh lah nanti rasakan sendiri bedanya terus untuk nampotnya bang bikin ngepost gak kita udah tes di dino langsung di si hotwheels dan itu aman banget kita langsung tanya ke tunernya ini harus ngeganggu gak? kalau ngeganggu kan pasti diganti tuh sama tunernya tapi untuknya gak nambahin house power dan suaranya tidak terisi buat keluar kota aman 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 mantap ini satu mobil yang ibaratnya menurut gue ya interesting banget gitu gue pertama kali liat ini ordernya langsung aja namanya Optiman ya itu dia itu wilayah Pekalongan jadi kalian kalo liat yang mobil seperti ini di Pekalongan atau gak Semarang boleh sapa-sapa di jalan liat bakom mana? G G9132 TK jadi kalian boleh say hello kalian boleh tanya gimana sih pemasangan body kitnya dan nanti kan ini mobil kan balik lagi langsung ini hari ini dia Pekalongan hari ini dia langsung Pekalongan pasang ini 5 jam beres kita mau pulangkan lagi mobilnya jadi mungkin gini ini udah keburu gelap ya dan ada suara orang azan kita menghormati mungkin sekian dulu topik kita kita ingatin lagi sekali lagi jangan lupa support kita dengan cara subscribe like dan komen nanti kita langsung balesin kalian request apa kita langsung lakuin dan ada 5 instagram art auto concept art industry art garage and store art premium dan art.saber ya semuanya trusted langsung di respon cepat jadi kalo kalian nge DMD tuh yang ketemuan kita-kita gitu kita-kita juga jadi kalian boleh lah degat-degat sama kita ya nanti kita jawab semua pertanyaan dari kalian tentunya oke mungkin sekian dulu ya Meg ya this is our topic and see you in the next video video Sub indo by broth3rmax